Dan pemirsa selanjutnya kita akan hadirkan kabar dari sejumlah wilayah. Sudah ada rekan-rekan kami di sana, Dewana Sari dari Medan Sumatera Utara dan Farah Manhila dari Surabaya, Jawa Timur. Pertama, kita sapa bagaimana kondisi dan juga kabar-kabar terbaru dari Jawa Timur. Farah, silakan. Iya, dari wilayah Jawa Timur ada dua informasi. Informasi pertama, pemirsa seorang calon jemaah haji asal Jember dilaporkan hilang dari asrama haji Sukolilo Embarkasi, Surabaya. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari dua jam, pemirsa jemaah tersebut ditemukan warga tersesat di jalan Bokorami yang jaraknya sejauh 9 km dari asrama haji. Lelaki berusia 70 tahun ini tiba di asrama haji selasa pukul 10 pagi dan dilaporkan hilang sejak pukul 11 siang. Saat ditemukan warga, jemaah calon haji kloter 40 dari Jember ini nampak linglung. Dia pun kemudian dijemput petugas PPIH Embarkasi, Surabaya dan langsung diantar ke Bandara Juanda menyusul rombongan kloternya yang hendak terbang. Peristiwa ini terjadi bermula saat ketua rombongan hendak memberikan pembekalan pada para jemaah haji kloter 40. Namun setelah diperiksa, ternyata Sakir tak berada di dalam rombongan. Selanjutnya, Abdul Wafi, penanggung jawab KBIH Kloter 40 Jember, melaporkan ke semua pihak untuk melakukan pencarian, termasuk ke media radio, sehingga informasi tersebar luas. Sekitar pukul 7 malam, salah satu warga Bokorami, Surabaya menemukan Sakir nampak kebingungan di jalan menuju rumahnya. Diduga penyebab Sakir kabur meninggalkan asrama haji Sukolilo karena penyakit dimensia atau pikun. Meski demikian, pihak BPIH akan melakukan evaluasi keamanan asrama haji yang lalai, sehingga jemaah bisa keluar dari asrama tanpa diketahui.